Ya ampun, sadis. Roky bilang kalau Anies mau menang singkirkan Jokowi. Bung Roky, aku menanya Bung Roky boleh ya? Ya, oke. Kita pernah dengar Bung Roky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Roky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya Anies menang enggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17 persen. Kalau sekarang 24 persen, margin of error gue kasih Madya dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang lalu orang marah pada saya. Saya bilang kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya enggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikitpun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan? Persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan? Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah, karena masih tidak dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar. Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies. Kira-kira begitu poinnya. Tidak nyangka Rocky Gerung bilang begini pada Jokowi.